Oke kawan, kita akan mengetes strom PAC D718 ya, kita pakai 8 biji, 411, 411, kita tes dengan lampu 500W sebelum kita tes ke ikan nila di dalam bak ya, nanti sehabisnya kita tes dulu ya, kita menggunakan satu aki ya, sisanya segitu, kita coba lagi oke ya oke ya, selanjutnya kita tes ke ikan nilanya ya, mari kita simak video selanjutnya kita akan tes strom ikan PAC jenis D718 kayak gini aja, simple, cuma trafo, RK Pur 1, TRD718 sama kapasitor ya, kapasitor output pakai aki 12V 10 hampir nih ya kita tes untuk ikan nila, kapasitornya udah saya sambung oke ini adalah strom ikan yang saya buat kemarin di video sebelumnya, udah saya buat jadi kawan-kawan juga mau membuat, silahkan tonton video saya sebelumnya ini kan nilanya 2 ya nggak nampak, satu lagi ini outputnya ini disini satu ke kunci pas ini satu ke kunci inggris oke, kita tes pakai aki 1 ya 10 hampir belum pas langsung tundang dia dekat setik ya dia kalau ikannya pas dekat setik itu langsung berhenti dia dia nggak mau bergerak lagi karena arusnya besar dekat setiknya dia dekat outputnya pas di dekat ini kalau dia agak di jauh mungkin dia muter ya ikan muter terus ngapung udah segitu aja kita, kasihan ini hanya untuk tes ya mohon jangan untuk membuli karena ikan ikannya disetrum dimasukkan dalam ember karena ini hanya untuk mengetes rangkaian ini bekerja apa tidak karena kita mengetesnya kepada ikan nila ya ikan yang paling bandel itu adalah ikan nila sama ikan lele lele dumbu yang besar itu ya itu kuat dia biarpun nggak punya sisik kalau ikan gabus ikan betok ikan apa itu cengeng dia ikannya tetet langsung lempang dia kalau ini masih banyak perlawanan apalagi di air-air padar payau ya air-air agak diparet-paret itu lain setiap daerah mungkin lain-lain ya kadar apanya kadar airnya setrumnya pun harus beda-beda juga tapi saya menggunakan ini di 718 8 biji ini kan nila kita coba sekali lagi ya ini yang dekat setiap ini tengok pasti tumbang duluan nah itu ya itu aja kalau mau melihat membikin setrum seperti ini bisa tengok video saya yang sebelumnya udah saya kupas disitu untuk jumlah lilitan sama apa kaki-kaki transistornya udah saya jelaskan kumpet disitu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati